Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Akang Lukman Sebelum menonton video ini, seperti biasa Jangan lupa Subscribe, like, share, dan komen Oke, kali ini kita akan Mengetes ketajaman golok ini ya Golokopakrawing, pulsonokling Sesori sini, tanduk ya Bajah Bila Per Pesenan dari Si Akang yang Di Bekasi, sebenarnya dari Apa namanya Jendera Mayu, kalau gak salah lupa lagi sih Tapi saya kirimnya ini ke Bekasi, karena beliau Lagi di Bekasi, oke sebelum Kita Ini kita review dulu ya Jadi ini Bila dari Per Spek tebas ya Jadi giginya untuk tebas Kepakrawing, ketebalan 6 mili Kita pilih Finishing Mirror Polis ya Gagang dari Sonokeling Selu Tanduk Ini Simpai Tanduk Ini Sonokeling Untuk semuanya ya Sonokeling Oke Dan kita akan Tes juga ya Ketajaman Ke bambu Karena ada juga subscriber yang nanya Kan Kali-kali dong Bikin kita tes ke bambu Boleh Tapi sekarang Saya tidak akan ke bambu doang Jadi Ceritanya Kita akan tes Pertama ke bambu Lalu ke botol Lalu ke kertas Jadi Kita coba dulu Ini ke yang keras Ke yang Lumayan keras Apakah masih bisa Buat ngiris Apa namanya Untuk iris Kertas Nah Jadi kita akan Buktikan ya Ini Goloknya ya Bisa dilihat Mirror Polis ya Untuk Bilahnya Untuk sarungnya juga Mirror Polis Oke Langsung aja ya Kita Ke TKP Oke Ini kita sedang Menuju Ke lokasi Nah ini Bambu yang akan Kita tebas Ini bambu Petung ya Tapi bagian Ke ujungnya Dari tengah ke ujung Ini Bisa dilihat ya Penirsa Ini Ada pakunya di atas Ini bekas itu Apa Steger Bisa dilihat Ini tebal ya Ini bambu petung Bagian ujungnya Cuma Ya ini Ini bambunya Nah jadi Ceritanya Kita nanti Lebas-lebas Bambu dulu Nah Kita ke botol Ini botol Dan lanjut Ke kertas Ini Kita siapin Oke Langsung Kita mulai Oke Bisa dilihat Ini aman Tanpa Dan melewat Sedikitpun Ya Pemirsa Oke Lanjut Oke Pemirsa Itu tadi ya Video pengetesannya Golok ini Jadi Di Kang Lokman ini Sebelum dikirim ke subscriber Kita Tes dulu Ketajamannya Bisa liat Ini mirror banget ya Bisa pake ngaca Sarungnya juga Oke Nah Untuk bambu Tadi Saya pakenya itu Bambu petung Bagian ujung Bekas Ini nih Bangunan di belakang Bekas Steger Itu Bukan tua Eh apa Bukan kayu Rapu Maksudnya itu Tapi Bambu kotor Kena Itu tuh apa Aduk-aduk semen Karena Tadinya mau pake Bambu yang muda Cuman harus ngambil dulu Ke kebun Ada sih Saya punya kebun bambu Tapi Lumayan jauh Ngambil dulu Hitungannya kan Itu walaupun Gak kering Tapi posisinya kan Bambu petung kan Bisa dilihat Itu Bambu petung Gak bisa sekali tebas Soalnya dia tebal juga Kan Walaupun itu Posisi Dari tengah ke atas Bukan yang bagian bawahnya Tadi bambu petung Oke Sekian dulu ya Video dari saya Buat kalian Yang minat Berok seperti ini Silahkan Bisa pesen ke saya ya Nanti Nomor WA saya Saya simpan Di deskripsi ya Tapi Untuk Pemesanan Sekarang kan Untuk sampai Apa namanya Ke lebaran haji Tinggal beberapa Satu mingguan lagi Paling Kalau mau pesen Masuk ke pesenan Setelah lebaran haji Oke Sekian dari saya Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Atau mingguan Atau mingguan Sampai jumpa